Bilkada DKI adalah bukti yang cukup untuk mengatakan spasiat adalah pimpin yang jahat. Indonesia ini dua. Negara kita dalam ancaman yang sangat-sangat serius. Ada seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ada seorang mantan dosen. Ada seorang mantan kebudayaan berani mengatakan bahwa Indonesia tidak ada kalau Partai Arab tidak ada. Indonesia ada karena jasa Partai Arab Indonesia. Terima kasih telah menonton! Indonesia benar-benar dalam ancaman yang sangat-sangat serius. Sangat teruskan ancaman. Nasib Pancasila, UD 1945 kebudayaan demokrasi, nasionalisme, merah putih, tergantung di 2024. 2004 adalah pertarungan antara Pancasila dan Ontasilah. Antara Pancasila dan Kiralfah. Maka nanti di 2024, pilih calon presiden yang Indonesia banget, yang kebangetan Indonesia. Pilih Partai yang Indonesia banget, yang kebangetan Indonesia. Kebangkitan Indonesia, kebangkitan rakyat Indonesia, kebangkitan bangsa Indonesia. Ketika rasa nasionalisme tumbuh di setiap bangsanya. Sampai itu di luar orang tua kita, pendiri PAI, Pancasila Indonesia. Yang Pancasila itu mendeklarasikan, satu, panah airnya Indonesia. Dan mengatakan panah air Indonesia di tahun 30 mbak. Dan mengatakan panah air Indonesia di tahun 30 mbak. Apa sih coba kita bikin? Apa sih yang terjadi? Nekap. 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 Apakah Indonesia sudah? Tahun 30 mbak. Nekap. Apakah Indonesia sudah? Tahun 30 mbak. Nekap. Apakah Indonesia sudah? Tahun 30 mbak. Nekap. Apakah Indonesia sudah? Nekap. Nekap. Penghinaan yang sangat luar biasa, yang dilakukan oleh Anis Baswedan kepada bangsa dan negara Indonesia. Di pidatonya kali ini dia seolah-olah menggambarkan. Bahwa orang-orang Indonesia itu, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bodoh. Yang tidak akan memperoleh kemerdekaan tanpa bantuan orang Arab. Ini luar biasa. Penghinaan sejarah yang luar biasa. Penghinaan yang luar biasa terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, baik dari sekolah-sekolah maupun kampus-kampus, itu sudah dikatakan dengan jelas. Kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya kemerdekaan. Terlahir, dimulai, dipropoli oleh munculnya organisasi modern yang bernama Budi Kutomo. 20 tahun kemudian, muncul pemuda-pemuda hebat, cerdas, pintar. Mereka menggelar kongres pemuda 1 dan 2 hingga menghasilkan sumpah pemuda. Perjuangan terus berlanjut dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengucapkan syukur kemerdekaan diperoleh dengan tanpa perlu berdarah-darah, tanpa menimbulkan korban. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan jasa Partai Arab Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan jasa kakek Anies Baswedan. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan susah payah. Ngeri saya melihat pembicaraan pidato Anies Baswedan di video tersebut. Dia sangat tidak pantas untuk jadi calon presiden 2024, apapun alasannya. Pengkhianat, tidak boleh jadi presiden di Indonesia. Gangka Al-Can dari 20 Agustus 1945 Seperti Diyan Bangka Al-N уб food Gangka Al-Nab Trevor Bangka Al T running Terima kasih telah menonton! 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 undi utomo mendirikan sebuah organisasi modern saat itu yang bernama organisasi budi utomo bergerak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan menyebar anggotanya semakin banyak, menyebar awas ke berbagai kumpul negeri sehingga bernunculan partai-partai lain dan berkumpulah mereka melakukan kongres pemuda telah yang sumpah pemuda belum, kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, tetap Jawa kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, tetap Jawa kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, tetap Jawa orang budis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi maka, orang budis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi maka, orang budis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi maka, nah itu orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada nah itu orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada kalau melihat video barusan, ini sudah sangat jelas, ini sudah sangat clear bahwa Anies Baswedan memang pengkhianat bangsa dan negara dia bukan tidak tahu tentang sumpah pemuda dia bukan tidak tahu dengan hari kebangkitan nasional tentang kebangkitan nasional dia memang tidak mau tahu dan ingin merubah sejarah nasional Indonesia ingin merubah sejarah pergerakan perjuangan keberdekaan Republik Indonesia ingin mengganti sistem ingin mengganti Pancasila oleh 145 kebenhikaan demokrasi karena politik kebanggaan kita semua dia bukan orang bodoh, dia orang pinter orang pinter seperti ini orang pinter yang berbahaya yang jelas-jelas musuh bagi bangsa dan negara Indonesia dan ini tidak boleh kita biarkan kita harus lawan kita harus bergerak kita harus berupai membawa saudara-saudara kita sebangsa setanah air untuk berjibaku melawan pengkhianat ini yang sudah berkoalisi berkolaborasi dengan orang-orang hilafah yang sudah berkoalisi berkolaborasi dengan para kaum ranikah ranikul dengan oposisi rasa teroris teroris rasa oposisi saatnya Indonesia bersatu ini bukan masalah cembung kadro ini benar-benar Indonesia sedang berada dalam ancaman bayangkan Indonesia disebut barangnya tidak ada sumpah pemuda bukan sumpah orang Arab sumpah pemuda bukan sumpah orang yaman sumpah pemuda bukan sumpah para ustaz kiai ajiman habai sumpah pemuda adalah sumpah para pemuda Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia siapapun yang merusak sumpah pemuda kita lawan bilang Indonesia saat itu di mana nah ada barangnya mereka sesana Indonesia di mana nah ada barangnya mereka sesana Indonesia di mana nah ada barangnya mereka mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum indonesianya Ada Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia Sebenum Indonesia Ada Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia Sebenum Indonesia Ada Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali kebunan Arab di Indonesia Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali kebunan Arab di Indonesia Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali kebunan Arab di Indonesia Tidak ada yang lain yang melakukan itu Kecuali Kuran Arabi Indonesia Tidak ada yang lain yang melakukan itu Kecuali Kuran Arabi Indonesia Ibu Bapak hadirin Pemuda-pemuda Bangsa setanah air Dimana Pungkalian Nurada Dari Sabang sampai Merok Dari dalam Indonesia Hingga keluar Indonesia Ingenier Sukarno Bapak Proklamator kita Mengatakan jas merah Jas merah Jangan sekalikan Melupakan sejarah Bangsa yang baik Dan bangsa Yang bangga Dengan sejarahnya Tak ada Indonesia Kalau tak ada Kebangkitan nasional Tak ada Indonesia Kalau tak ada Sumpah muda Bullshit apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan Indonesia ada Karena jasa dari Partai Arab Indonesia Bullshit Bangsa Kemerdekaan Indonesia Bukan atas jasa orang Arab Bukan atas jasa orang Yemen Bukan atas jasa Partai Arab Indonesia Tapi kemerdekaan Indonesia Tapi kemerdekaan Indonesia Diraih dengan keringat Diraih dengan pemikiran yang Gemilang Berpuluh-puluh tahun Dimulai dari hari kebangkitan nasional Dengan berduinya Organisasi Budi Utomo Lalu tak lama Berkumpul Terjadi Kongres Pemuda 1 Pemuda 2 Sini terlahir Sumpah Pemuda Dari situ Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Terus berlanjut Sehingga Bisa diikirakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dan 17 Agustus 1945 Dibacakan dengan terang Dengan tenang Kemerdekaan Republik Indonesia Oleh Sukarno Bahwa Indonesia Sampu Merdeka Merdeka ini Bukan dengan Pemberian penjajah Belanda Kemerdekaan ini Bukan Atas Jasa Partai Arab Indonesia Kemerdekaan ini Memang sudah direncanakan Dari sejak 20 Mei 1908 Dan datang Waktunya Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia Dilakukan oleh Rakyat Indonesia Bukan Orang Oleh orang Yaman Bukan oleh Orang Arab Bukan oleh Ulama Tapi oleh Rakyat Indonesia Yang diwakili oleh Para pemuda Indonesia Catat itu Baik-baik Baik-baik